Kampung Tobati sejak dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Kampung yang baru, Otis Merauje terus berbenah ke arah kebajuan guna mengajar berbagai ketertinggalan pembangunan yang ada. Meski baru berjalan 5 bulan kepemimpinannya, namun perubahan pembangunan mulai terasa di kampung ini. Sebagai bukti nyata, ia berhasil menghadirkan sejumlah fasilitas kampung, membangun rumah layak Huni, dan satu rumah bagi Undo Wafi Tobati sebagai wujud perhatian pemerintah sekaligus upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai tatanan adat di kampung yang merupakan peran dari San Undo Wafi. Tentu saja ini menunjukkan keseriusan Otis Merauje sebagai anak Tobati untuk membangun kampungnya. Menurut Otis Merauje, pembangunan adalah amanah yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Mulai dari kota hingga ke kampung, sebagaimana cita-cita dan tujuan negara dalam menghadirkan program dana desa adalah untuk membangun masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Sementara itu terkait sumber dana, Otis Merauje menjemputkan alokasi dana desa. Tahun 2023, kampung Tobati mencapai Rp7,87 miliar. Anggaran ini terserap dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kampung yang peruntukannya dibagi dalam lima bidang utama. Kampung Tobati pada tahun 2023 dibinikan berkat oleh Allah di kampung ini sebesar Rp7,873,085,000. Dana ini dibagi dalam lima bidang yang dikerjakan di kampung ini, Pak Wali Kota. Kinerja kampung ini sesungguhnya merupakan cerminan atas kinerja penyelenggaran pemerintahan yang memihak kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Bukan untuk kepentingan kelompok atau orang perorangan. Oleh karena itu, ke depan, saya sekali lagi mengajak semua masyarakat kampung Tobati dimanapun berada, marilah kita melakukan langkah-langkah konsilidasi terhadap cara pikir, cara pandang, cara tindak untuk bersatu membangun kampung ini agar kelak nanti kampung ini juga bisa berkembang dengan kampung-kampung yang lain. Penjabat Wali Kota Jayapura, Franz Peke, dengan bangga meresmikan sejumlah fasilitas kampung, rumah layak huni, dan satu rumah undung wafi di kampung Tobati yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan juga pengguntingan pita. Ia berharap sebagai kampung peradaban di Kota Jayapura, Tobati akan terus berkembang dalam pembangunan dan menjadi kampung terbaik. Apalagi dengan bahasa 8 tahun kepemimpinan Otis Beraujir sebagai Kepala Kampung Tobati dapat digunakan dengan baik untuk menata pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di kampung. Kalau kita sudah mengetahui kegiatan seperti ini maka berarti kan ada perubahan, ada pembangunan yang terjadi di kampung, khususnya Kampung Tobati. Nah karena itu harapan saya bahwa dengan dana yang ada, potensi sumber daya yang ada, harapan saya lakukanlah terus perubahan di kampung. Dengan untuk menunjuk kepada sebuah kesejahteraan bagi masyarakat di kampung, khususnya Kampung Tobati. Karena Kampung Tobati adalah kampung pertama yang menerima peradaban. Dari pintu masuk, Tulu Ketepah, menurutnya masuk ke sini. Dan itu ondo afi besar ada di kampung ini. Bukan di kampung yang lain, ondo afi besar. Karena itu, saya titipkan pesan kepada Bapak Kepala Pemerintahan Kampung dan Bambus Kampung. Kedepan memang harus terus bangun, ada perubahan yang besar yang harus dilakukan di kampung ini, supaya kampung ini menjadi, karena dengan nama besarnya, dengan ondo afi besarnya, makanya harus menjadi yang terbaik bagi kampung-kampung yang lain. Saya yakin bahwa semua kampung, pemerintah kampung, akan terus berlomba, berkompetisi dalam konteks untuk mengamajukan kampungnya masing-masing. Jabatan, eh, 8 tahun masa jabatan adalah waktu yang panjang. Karena itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk membangun kampung dan juga meningkatkan sejahtera masyarakat. Perhatikan sumber daya manusia di kampung, anak-anak kita, makanan, gisi, pendidikan, bagi anak-anak kita. Untuk generasi, menciptakan generasi emas. Port Numbay. Dan pemerintah kota juga akan terus berkolaborasi, bekerjasama dengan pemerintahan kampung untuk sama-sama membangun kampung-kampung yang ada di, khususnya 14 kampung, dan lebih khusus lagi 10 kampung ada, yang ada di Port Numbay. Turut hadir dalam acara peresmian ini, Penjabat Sekda Kota Jayapura, Kepala DPMK Kota Jayapura, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kota Jayapura, serta para kepala kampung dari 13 kampung. Lisa Rum Korem, Noken Life, mengabarkan.